Pemirsa KPUD Kabupaten Tasik Malaya mulai membuka pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meski demikian, pendaftaran masih sepi. Belum ada satupun partai yang mendaftar dan mengajukan bakal calon anggota legislatif dari Partai Politik Peserta Pemilu. Mulai Senin 1 Mei hingga 14 Mei 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasik Malaya mulai membuka penerimaan pengajuan bakal calon legislatif atau bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tasik Malaya. Namun hingga hari kedua pendaftaran, KPU Kabupaten Tasik Malaya belum menerima satupun berkas atau dokumen pengajuan pencalonan anggota legislatif dari Partai Politik untuk Pemilu 2024 mendatang. Meski belum ada partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif, KPU akan tetap menunggu kedatangan partai politik untuk mengajukan nama-nama bakal calon legislatif sesuai dengan jadwal dan tahapan yang berlaku. Ada 4 tahapan pencalonan anggota legislatif dalam Pemilu 2024. Pertama, pengajuan bakal calon oleh partai politik peserta pemilu. Kemudian verifikasi administrasi. Dilanjutkan dengan penyusunan daftar calon sementara, lalu dilanjutkan dengan penetapan daftar calon tetap. Terima kasih telah menonton!